Oke, mari dimulai Hai guys, aku Nanda, balik lagi ke channel youtube aku Jadi di video kali ini, aku tau terlihat seperti aku gak niat banget filming I know that, but actually aku niat dari hati yang terdalam Karena aku mau review beberapa produk yang aku bisa bilang Aku suka banget sama produk ini untuk bulan, bisa bilang dari Januari pertengahan sampai Februari Jadi kayak udah almost 2 months aku pake ini Dan aku harap dengan review ini bisa membantu kalian mencari jodoh skincare kalian yang cocok Karena emang kadang skincare tuh cocok-cocokan Kayak kalian harus coba A, B, C, D, F, G gitu dulu Baru-baru saya bisa mendapatkan skincare yang cocok Oke Aku lagi suka banget nih upload-up-upreview Walaupun kayak view nya gak sebanyak yang sebelum-sebelumnya Tapi aku mulai ngerasain ada feedback Karena kalian-kalian yang komen Itu dan aku ngerasa banget kayak kalau aku nge-review satu Kalian pake, kalian beli, atau ada yang cocok sama kalian Like I feel so good about it Kayak aku bahagia gitu kan Jadi kayak gak sia-sia guys Kayak kalian tau gak aku tuh lagi rada breakout dikit Gara-gara you know monthly period Oke Jadi maafkan atas kegajian aku Oke Jadi mari kita mulai reviewnya langsung saja Jadi selama bulan Februari ini aku Bukan Februari doang sih Kayak ada beberapa produk yang akan aku sebut disini Yang sudah aku pake cukup lama Dan kayak I'm in love with that Jadi aku kayak Aku perlu kalian tau bawa kecinta dengan produk ini guys Gitu loh Jadi pertama produk yang akan aku bahas adalah Produk yang mungkin dulu pernah sempet viral Atau kayak trend Tapi sekarang gak terlalu lagi Yaitu Apa ini Hadal aku Goku Jun Premium Aku gak tau ini bahasa kayak apa sih Korea Atau Chinese I don't understand that Aku beli ini di Vietnam Pas aku lagi exchange Dan Ini liat dong Udah mau habis guys Udah disini Udah digansin Dan aku pake ini kayak almost every single day Mau kulit aku lagi oily Mau kulit aku lagi Sensitive Atau kayak Gimana maksud aku pake ini Dan Every time aku pake ini Penyerapan skincare tuh bagus banget Jadi misalnya aku pernah lupa pake ini Terus aku pake serum Atau pake krem Itu tuh kayak beda aja gitu loh Kayak penyerapannya tuh beda Kayak kulit aku tuh kayak numpuk aja Tapi Pas aku cuci muka paginya Ya beda aja gitu guys Kayak masih numpuk di atas wajah Kalau ini Kalian pake ini Itu tuh besok paginya Kalian pas hudu gitu Hudu buat subuh Itu tuh kulit kalian tuh udah kayak Berasa udah nyerep semua Skincare yang semalam itu Yang bertumpuk-tumpuk layer itu guys Dan Ini juga sesuatu penyelamat aku Dulu aku tuh jerawatan parah Dan aku ngerasa Setelah aku pake ini Ini juga yang ngebantu aku Buat aku tuh lebih lembab Karena aku tuh bagian sini tuh Kering Agak kering Bagian kening Dan setelah pake ini tuh Jadi lebih lembab gitu guys Jadi Aku saranin buat kalian Yang mau coba Cari kayak Toner Lotion Slash Aku gak tau kalian libutnya ini apa ya Kayak first step of skincare Kalian harus cobain ini Kalau kalian ragu Karena ini banyak banget kan Kalian bisa beli cashier injernya Banyak banget di Shopee So go get this Next adalah Aku tuh kemarin Sempet Lucu-lucuan Gak lucu-lucuan sih Ya aku ada jerawat disini Sebenernya banyak tuh guys Disini tuh Gak ada banyak Kemarin tuh sempet beruntusan Gara-gara period Dan aku tuh Punya Freeman ini Freeman yang oil absorbing mint Plus lemon Yang ini Setelah Freeman udah banyak banget jualnya Di Guardian Dan di Guardian Aku rasa ada Harusnya Kadang-kadang aku ke Guardian Aku liat ini Aku cobain ini Kayak aku pake tiap hari Kayak aku mau liat dong Ini Is it actually work Kan dia bilang oil absorbing Jadi Pas period kulit aku tuh Berminyak parah Kayak Kamu tau kalo ada semut Kali disini Akan terpeleset guys Gitu ya Aku tau gak lucu Cuman saking berminyaknya tuh Kesel aja gitu loh Bener-bener dikit-dikit Pake produk tuh Bener-bener berminyak banget Terus kayak Biasanya aku tuh bisa berleler Skincare pas malem Tiba-tiba suddenly Satu Kayak Abis pake Lotion ini Satu Kayak dikit banget aku pake Kayak cuman Dua tetes gitu Terus aku pake serum Dan Kayak udah cukup Sangat Melembabkan gitu Karena saking berminyaknya kulit aku Pada saat itu Nah Pas aku pake ini Oh guys You have to know Kalian harus coba ini Aku tau sih Katanya cuma pake aja Dua sampai tiga kali per minggu Tapi Masalah pas aku pake tiap hari Selama five days straight Itu beneran ngubah kulit aku Dan aku ada jerawat disini Udah mati Tinggal bekasnya doang Terus aku ada jerawat disini Udah mateng Jerawatnya gara-gara pake ini Kayak Aku pake ini Eh jerawatnya tuh kayak Baru memuncul gitu Baru sakit gitu loh guys Pake ini biasanya mateng dong Langsung pecah Ini jerawatnya disini Like You have to try this Dan Lagi-lagi ini kadang Gede Dan kalian tuh butuh kayak Komitmen ya Kalo mau beli skin care Kalian tuh bisa Beli sharing jar ya Setelah aku banyak banget Jual sharing jar nya sekarang So you have to try this too Next Ada produk yang Ini kayak bias ya Kalo aku yang ngomong ya Karena aku jualan produk ini Tapi sebenernya kalian gak harus Beli jualan Aku Kalian bisa beli tempat lain Ini udah mau habis Udah kayak segini guys Grabsite oil Jadi kenapa sih aku suka mateng Grabsite oil Jadi aku tuh kadang suka Galau-galauan gitu loh Kalo aku lagi jerawatan Aku suka Pake gak ya Pake gak ya Gitu Karena aku ngerasa emang sih Kemarin jerawat aku sembuh Ada grabsite ini Nah tapi berapa Karena kemarin Ket aku berminyak banget Aku ngerasa kalo aku pake oil tuh Nambah berminyak gitu loh Tapi ternyata tidak guys Kayak aku tuh sempet Gak pakein 2 hari gitu ya Terus emang kulit aku tuh berminyak parah banget Ternyata malah gak Gimana ya Gak bagus aja gitu Pas aku pake ini guys Malah minyaknya berkurang Kan aneh gitu kan Masa minyak Bisa mengurangi minyak gitu kan Jadi Aku agak surprise juga Karena Ini udah mau abis juga sih Dulu aku pakeinnya Pertiap hari Dan sekarang tuh udah mulai kayak Seleng-seleng aja Karena aku gak terlalu sejerawatan kemarin gitu Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ini masih Favorit aku Grabsite oil tercinta Ini kalo lagi jerawatan tuh pake aja ini Besoknya tuh udah Like Udah pede lagi gitu guys Dan yang terakhir Jadi aku cuma bahas Sedikit aja Aku mau panjang-panjang Yang lebar Ini udah botol kedua Eh botol Ini yang botol guys Apasih ini udah yang kedua aku Jeju Aloe 99% Fresh soothing gel Dari The Face Shop Ini Ori guys Aku beli Aku ditip sama Seseorang ya Just tip gitu lah Ini Ori Aku awal belinya tuh di Shopee Dan Aku gak tau Aku suka banget sama ini Karena menurut aku Ini Dari The Face Shop Itu dia tuh jadi kayak air Jadi pas kalian ambil ke kulit Ini Dia tuh teksturnya bakal Jadi kayak air doang gitu loh Dikit aja Kalian tuh ambil nih Dikit doang Dikit gini Terus Oke Kalian pake ke tangan Nih tangan aku Dan itu tuh sesudah itu udah Kayak air doang Kayak Udah Hilang Langsung nyerep cepet banget guys Dan buat lembabnya tuh Lembab aja Gak yang lembab parah banget gitu loh Dan gak sticky Gak sticky sama sekali nih Gak sticky Dan aku pake ini selalu jadi Last step of skin care Sesudah aku pake oil Karena aku kadang pake Tamanu oil Kadang pake grap sheet oil Tergantung kebutuhan kulit aku pada saat itu Dan ini udah yang kedua dong Ini kan banyak guys sisinya Jadi kan aku pake juga buat body lotion Karena dia ngelengket Dan aku pake Buat banyak hal Kadang ke bulu mata juga Buat alis juga Kadang ini aloe vera kan Jadi bener-bener banyak banget manfaatnya Dan aku cinta sekalian produk ini Jadi itu aja review aku pada hari ini Jadi ini adalah Sesi nanda berhudi Review paling males Di dunia gitu Review yang paling gak niat I know But I hope Kalian bisa mendapat satu ilmu Dari review aku Karena you know Mereview adalah hal yang agak Susah guys Kadang kalian harus pake produknya Kadang cocok kadang gak cocok Dan ada juga produk yang Gak cocok di aku I want to make that video But I think it's just Ya gak Gak berarti gak cocok di aku Gak cocok di kalian kan Cuman Ya I don't know that Oke so That's all about my video Kalo kalian pengen Aku review something Dan kalian pengen banget tau So I mean just subscribe to my video Subscribe to my channel Kan lupa kan salah ngomong Subscribe to my channel Like this video Share it to your friends That's it So I'll see you guys on my next video Bye guys So Intinya Ini segmen baru aku Kembali lagi ke Nanda berhudi Gak lucu guys Kis